Intro Pangkalan drone Israel digolan disurang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024 Yang ini dengan menghujani peledak ke situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF tersebut Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui telegram Tempatnya pada selasa 21 Mei 2024 kemarin Dalam video tersebut tampak peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat Kobaran api juga terlihat dengan jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak membeberkan total kerusakan dan korban jiwa imbas serangan tersebut Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza Pidato terakhir Presiden Iran Ibrahim Raisi viral saat pemerintah Iran mulai melakukan proses pemakamannya Dalam pidato tersebut Raisi menyinggung soal ketegangannya dengan Israel Raisi menyatakan komitmennya untuk membela warga Palestina dan mengancam Zionis Dilansir dari Tribunews.com pada selasa 22 Mei 2024 Sebelum tewas akibat kecelakaan helikopter di Iran Utara, Raisi sempat memberikan pidato terakhirnya Di hadapan para pelajar di Pakistan, Raisi menyatakan komitmennya untuk mendukung warga Palestina yang tertindas Ia juga mengancam Israel bahwa negara yang didukung oleh Amerika Serikat itu akan habis tak tersisa jika mereka nekat menyerang tanah Iran Pasalnya komitmennya itu juga sempat disampaikan Raisi saat berbicara di Government College Universitas Lahore Diketahui sebelumnya, Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter di Iran Utara, tempatnya pada 19 Mei 2024 Proses evakuasi Raisi dan delapan penumpang lainnya pun sempat mengalami kendala cuaca buruk Setelah ditemukan tim penyelamat pada 20 Mei 2024, seluruh penumpang helikopter termasuk Raisi pun dinyatakan tewas Kemudian Iran memulai proses pemakaman Raisi pada selasa kemarin Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton!